Intro Gudang penyimpanan makanan Kada Luarsa di Gerbek Polres Metro Jakarta Barat di Jalan Kali Anyar 1 Tambora, Jakarta Barat. Dari penggerbakan tersebut polisi berhasil menangkap 3 orang tersangka dengan inisial RA, DG dan AH serta berhasil menyita barang bukti 96.060 produk jenis makanan Kada Luarsa beserta alat scan laser. Karena tak hanya disimpan, makanan Kada Luarsa berbagai jenis tersebut dikemas ulang kode masa Kada Luarsanya hingga menjadi baru. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryani mengatakan bahwa perusahaan tersebut menggunakan modus penggantian label Kada Luarsa karena perusahaan atau supermarket tertentu menggunakan syarat keterangan bulan masa Kada Luarsa makanan tersebut. Pemaket-supermarket di sini yang besar-besar, beberapa sudah kita tarik, tapi belum semua. Pemaket ini, tapi ke depan kami sudah berdiskusi dengan GPOM ya, untuk ke depannya. Karena kan kita sudah tahu nih modus mereka. Biasanya kalau entry pointnya sudah ketemu, gampang kita menyediakan ini palsu atau tidak. Sebagai contoh, dari kardusnya gampang melihatnya kalau dipotong berarti ini jurang. Namun yang menjadi catatan kita, ini kan fenomennya yang sama. Barang misalnya sampai di Amerika, sampai kita butuh beberapa bulan. Persisa Daluarsanya sekian bulan. Tetapi supermarket mensaharatkan harus Daluarsanya 8 bulan. Kan tidak cukup. Tidak diterima. Barang mau dimana, ini fenomennya akan sama. Kita akan hadakan penyelidikan. Dan akibat perbuatannya, para pelaku terancam dikenakan Pasal 62 Ayat 1, Junto Pasal 8 Ayat 1, dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata.